Intro Baru saja Jessica Iskandar tersenyum lantaran Christopher Stephanus Budianto yang dituding membawa kabur harta kekayaannya, Jessica harus meratap. Istri Vincent Verhof itu kabarnya akan dilaporkan Stephen ke polisi atas tuduhan intimidasi. Intimidasi seperti apa yang dilakukan Jessica hingga membuat Stephen meradang? Simak kisahnya hanya di sensasi kontroversi berikut ini. Di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jessica Iskandar dan Vincent Verhof meluapkan emosinya dengan berteriak agar uangnya dikembalikan. Tak disangka, teriakan itu justru berbuntut panjang. Stephen yang kecewa kabarnya tidak terima dan mengintimidasi Jessica dengan melaporkan Jessica ke kepolisian. Lantas, seperti apa tanggapan Jessica dan Vincent mendengar tindakan mantan rekan bisnisnya itu? Benarkah Jessica akan melaporkan balik Stephen dengan tuduhan yang dianggap tidak berdasar itu? Sebagai korban, ya pasti kita marah lah. Kita marah, kita dirugikan, kita merasa terintimidasi selama ini. Harusnya yang dilecehin itu kita, karena kita yang, hak kita yang dirampas, mobil-mobil kita yang diambil, ruang kita yang dirampas. Emang ada pasalnya kalau kita ngeluapin perasaan kita, emosi kita? Selama saya nggak nyentuh dia, selama saya nggak pukul dia, selama saya nggak megang tubuh dia dan sebutin nama dia bagaimana kan? Ya maksud saya, saya juga manusia, emang kalau manusianya kesel, marah itu nggak bisa kita nguapin kayak gitu? Udah deh, kita minta jangan ngulur-ngulur dengan cari masalah. Nggak jelas, itu si opah sebelah itu nggak jelas, intimidasi ini, dia boleh ngomong apa aja. Kita fokus aja. Pembelaan nggak jelas itu, terserah. Kalau dia mau merasa begitu, nggak apa-apa, namanya dia juga manusia kan? Dia juga manusia, dia bisa merasa terimidasi, kami pun juga bisa merasa, ya kan? Delapan belas bulan bukanlah waktu yang singkat untuk dilalui. Hati Jessica menangis, tak tahu harus berbuat apa ketika Stephen yang semula terlihat baik ketika menawarkan kerja sama-sewa mobil, tega mengkhianatinya dengan membawa kabur uang miliknya sebesar 9,8 miliar rupiah dan satu unit mobil. Ia menangis meratapi nasib pedih yang dipermainkan oleh Stephen. Maka ketika Stephen ditangkap polisi, Jessica pun sontak bersorak gembira. Namun sayang, semua yang dilakukan itu menjadi bumerang ketika Stephen yang merasa tersinggung, kabarnya akan melaporkan Jessica. Jessica sempat syok, namun Jessica tak ingin terlalu terluka. Didampingi Vincent, Jessica akan terus berjuang hingga uang dan mobilnya kembali. Ada titik legahnya juga sih, karena dari sini kan dia udah ketangkep, jadi kita bisa, yang tadi saya bilang, bisa menjalani BAP-nya dia, dari sisinya dia, dan juga klarifikasinya dia, biar masalah ini cepat selesai. Semoga keadilan bisa ditegakkan, semoga hukum di Indonesia bisa memberikan keadilan seadil-adilnya bagi korban maupun bagi pelaku. Jadi aku cuma minta perlindungan hukum agar aku bisa dilindungi, agar hak-hak aku untuk mendapatkan keadilan juga bisa jelas. Kasus penipuan yang dilakukan Stephen membuat Jessica terpuruk. Uang yang seharusnya digunakan untuk masa depan kedua buah hatinya, raib begitu saja. Selama berhari-hari, Jessica sakit hingga mengganggu pertumbuhan anak bungsunya. Tak berhenti sampai di situ, ayah Jessica juga harus dirawat di rumah sakit karena jatuh di kamar mandi, memikirkan nasib malang yang menimpa putrinya. Jessica tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan saking beratnya beban, Jessica hampir menjual rumahnya di Jakarta. Beruntung, Vincent selalu menguatkan hingga rumah pun tak jadi berpindah tangan. Nah, Is, aku tuh stres, karena aku tuh stres. Bebannya tuh berat banget ya. Banyak banget bebannya, mulai dari beban pastinya finansial jadi berantakan. Jadi tuh bebannya campur-campur ya, kalau aku inget-inget ya waktu itu. Wah, mana kita berdua jadi aku sering marah-marah, emosi. Ini bukan poax ya, masalah baby Don itu dia memang dibawa berat badannya itu kan kita ada bukunya dari dokter. Itu, lanjut lagi anak aku, karena aku stres, sakit-sakitan, air asli aku gak keluar. Terutama istri saya kena imbas tuh 9,8 sekian M, itu uangnya gak kecil ya. Satu yang pertama. Yang kedua kalau emang, ya namanya kita juga hidup untuk nyari duit buat makan ya kan. Cuman karena udah 18 bulan, kita berusaha untuk membangkit lagi, untuk berjuang lagi. Saya support istri, istri support saya. Rasa syukur dipanjatkan Jessica Iskandar setelah penantiannya selama 18 bulan berakhir bahagia. Meski perasanya sedih dan nasib uang serta mobilnya belum jelas, namun titik terang mulai membias di pelupuk matanya. Suatu hari nanti, uang tersebut pasti kembali. Ya mengingat kecanggihan, mudah-mudahan ya. Kita cuma bisa berdoa sama Tuhan dan berusaha itu aja. Kita berdoa, kalau memang masih rejeki kita, pasti Tuhan kasih izin buat kembali. Tapi kalau misalkan Tuhan berkehendak lain, ya kita manusia hanya bisa belajar untuk ikhlas. Tapi yang pasti kita selalu mengupayakan dan akan terus mengawal prosesnya. Dan semoga kita mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Tak lama setelah ditangkap, pada 21 November 2023 lalu, Stefanus Budianto langsung ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Kabarnya tak lama setelah penangkapan, Stephen digelandang ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini menjadi babak baru bagi Stephen setelah pelariannya selama 18 bulan. Stephen tak bisa mangkir lagi dan jerat hukum sudah menunggu di depan mata. Ia dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Lantas, bagaimana bila kelak Stephen mengakui kesalahannya dan mengembalikan uang serta mobil milik Jessica? Benarkah Jessica mau berdamai dan memaafkan Stephen? Kalau mau damai, kita ayuh. Tapi saya nggak mau berurusan sama kuasa hukumnya dia. Saya nggak mau, nggak kenal, saya juga nggak mau tahu dia siapa. Ini juga nggak peduli. Kalau emang mau damai, saya kenalnya sama CSB. Mari kita duduk bersama. Face to face, jantan secara jantan ya. Dan udah, kita damai di situ. Nggak usah pakai kuasa hukum saya, nggak usah pakai kuasa hukumnya dia. Nggak usah. Jadi kalau mau dibilang apakah kita memberikan dia, apa namanya, kesempatan, sangat-sangat-sangat. Tapi kan dia, pihak sebelah kan menyatakan sendiri, seribu prosen tutup gerbang damai. Lah bos, yang korban siapa bos? Kok situ yang milih damai atau nggak? Korban sih ini kok. Lo yang terlapor kok lo yang blok damai? Coba. Coba.